Kronologi pengungkapan pengedar sabu di Kalimantan Timur berinisial R34 pada Jumat 15 November 2024. Operasi ini bermula dari laporan masyarakat terkait transaksi narkotika di Jalan Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda, sekitar pukul 18 Wita. Kasubdit II di Tresnarkoba Polda Kaltim, Kompol Reski Satya, mengungkapkan bahwa tersangka R, seorang karyawan swasta asal berau, diamankan di lokasi tersebut. Saat digeledah, kami menemukan satu bal sabu seberat kurang lebih 50 gram di kantong celananya, jelasnya, Kamis, 21 November 2024. Hasil interogasi mengarahkan polisi ke lokasi kedua di Jalan Sungai 5, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tempat tersebut, ditemukan 12 bal sabu dalam kemasan. Investigasi terus dikembangkan hingga lokasi ketiga, sebuah rumah di kawasan pinggir sungai di Handil, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kukar. Di lokasi terakhir, tim kami menemukan barang bukti terbesar, yaitu sabu seberat 7.337 gram bruto atau sekitar 7 kilogram Ujar Kompol Reski. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari ketiga lokasi tersebut mencapai 30 bungkus sabu dengan berat bruto 8.079 gram atau neto 7.660 gram. Selain itu, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor, 2 unit ponsel merek Infinix dan Nokia, timbangan digital, plastik klip bening, dan 2 tas ransel hitam. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalimantan Timur dalam mendukung program Astacita untuk memberantas peredaran narkoba. Kasu Bitpenmas Polda Kaltim, AKBP Inyoman Wijana, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi. Kami sangat mengapresiasi laporan masyarakat yang membantu pengungkapan ini. Polda Kalim akan terus serius menindak tegas para pelaku narkotika, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, ungkap AKBP Inyoman.